Baik pemirsa Komandan Kodim 0710 Pekalongan Korem 071 Jaya Kusuba, Letkol Infantri Reski Aditya SOS M. Han, membuka kegiatan lomba tarik reasi Nusantara Pialawali Kota Pekalongan dan Dandim 0710 Pekalongan bertempat di Parkside Hotel Mandarin Kota Pekalongan. Komandan Kodim 0710 Pekalongan Korem 071 Jaya Kusuba, Letkol Infantri Reski Aditya SOS M. Han, membuka kegiatan lomba tarik reasi Nusantara Pialawali Kota Pekalongan dan Dandim 0710 Pekalongan bertempat di Parkside Hotel Mandarin Kota Pekalongan Sabtu. Kegiatan dikelar selama dua hari mulai Sabtu tanggal 2 hingga 3 Maret 2024 yang diikuti oleh 30 peserta tunggal dan 102 peserta grup atau rampak dari berbagai provinsi di Indonesia seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Dijogjakarta. Dandim 0710 Pekalongan Korem 071 Jaya Kusuba, Letkol Infantri Reski Aditya dalam kesempatan tersebut menyampaikan tujuan diselenggarakannya lomba tarik reasi Nusantara ini adalah untuk membangkitkan semangat kepada peserta dan pegiat seni di Pekalongan khususnya dalam hal kesenian tarik. Lanjutnya, selepas dari event yang dikelar di Kota Pekalongan ini, nantinya peserta yang menang akan lanjut Grand Final dan yang menang di Grand Final maka akan dikirim ke luar negeri untuk mengikuti lomba tarik yang ada di luar negeri baik di Malaysia maupun Singapura tergantung I.O. yang menangani bidang kesenian tarik ini. Wawancara Sementara itu, Indah Febri Mulyani, peserta dari Kota Bekasi mengaku sangat terkesan dan senang dengan perlombaan yang dikelar di Kota Pekalongan ini. Menurutnya, selain untuk berprestasi juga bisa menambah teman dan pengalaman dalam perlombaan yang ia ikuti. Dari Kodim 0710 Pekalongan, kita juga bersama dengan Pemkot Pekalongan di mana kita menyelenggarakan kegiatan lomba tarik biala wali kota dan dan di Pekalongan. Jadi kegiatan ini diketahui oleh 68 peserta itu ada yang dari Cirebon, dari Tegal, dari Malang, dari Gersik juga ada dan tentunya dari Pekalongan sendiri, baik kota maupun perbupaten. Jadi tujuannya event ini adalah Membangkitkan semangat Dari para peserta Pegiat seni di Pekalongan Kita membuka Mata Pekalongan ini bahwa ada event tari Yang memang sudah internasional Bahkan jadi nanti setelah ini Pesertanya pemenangnya akan melaksanakan Grand Final dan setelah Grand Final akan Dikirim ke luar negeri Malah itu Malaysia, Singapura atau itu tergantung Dari IONya yang menentukan selanjutnya Jadi mari lah kita Dari Pekalongan ini kita Gijot lagi, kita giatkan lagi Giatan seperti ini Jadi tari itu tidak hanya untuk Pembukaan acara, tidak hanya untuk Opening kegiatan kita Tapi memang sudah ada lombanya dan Untuk prestasi lebih lanjut Dan mudah-mudahan nanti peserta lomba yang memang masih Duduk sekolah dasar atau sekolah lanjutan Akan mendapatkan Piagam dari Dinas Pendidikan bahwa memang Kota Pekalongan ini memang peduli Benar-benar dengan Dan prestasi dari anak-anak Di usia sekolah Seif Robani, Batik TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!